Tiga batang pohon pisang tampak tertanam di jalan rusak di Kampung Kedaung, Kelurahan Tegal, Bundar, Kejamatan Purwakarta, Kota Celgon, sebagai bentuk protes warga sekitar. Salah satu pengguna jalan, Bastoni, mengatakan jalan ini sudah 4 tahun lebih, belum diperbaiki oleh pemerintah, padahal akses jalan tersebut sering dilalui masyarakat untuk pepergian ke wilayah perkotaan. Pohon pisang setinggi 1,5 meter itu sengaja ditanam pada lubang jalan yang berdamai tercukup besar sebagai bentuk protes warga kepada pemerintah Kota Celgon, karena hingga saat ini belum melakukan perbaikan jalan tersebut, padahal akses jalan ini merupakan satu-satunya akses terdekat untuk menuju wilayah perkotaan. Tahu saya dari semenjak 4 tahun yang lalu ini, perbaikan cuma mengurungkan atau penambalan doang. Janganji saya kurang tahu ya, kalau misalkan dikunjungi sudah pernah dikunjungi. Hafiyah, warga Kedawung berharap agar pemerintah tempat bisa segera melakukan perbaikan jalan yang sudah lama rusak itu, agar tidak ada lagi kecelakaan di lokasi ini dan merugikan banyak pihak, terutama masyarakat sekitar. Selain itu, jalan rusak sepanjang kurang lebih 2 km ini kerap memakan korban karena kecelakaan, terutama pengendara roda 2 ketika melintasi lokasi tersebut. Para pengendara juga bahkan harus ekstra hati-hati saat melewati lokasi tersebut lantaran lubang jalan cukup besar dan juga dalam. Ali Andra Ibrahim, Jurnalis Pada TV dari Cilegon, memberitakan. Jurnalis Pada TV dari Cilegon, memberitakan. Jurnalis Pada TV dari Cilegon, memberitakan. Jurnalis Pada TV dari Cilegon.